Tatmo Chow Su Jilid 1. Pengantar Penulis Umumnya penulis Cersil, Cerita Silat, mengemukakan tokohnya dengan latar belakang sesudah berdirinya Kuil Siaw Lim Siai, di mana memang diakui Kuil Siaw Lim Siai merupakan pusat dan sumber dari ilmu silat yang ada di daratan Tionggoan dan merupakan pintu perguruan silat yang tertua dan biasanya disebut ilmu silat Siaw Lim Pei. Kuil dan pintu perguruan Siaw Lim Pei tersebut didirikan dan dibangun oleh seorang pendeta yang datang dari India ke daratan Tionggoan, yang akhirnya dikenal sebagai Tatmo Chow Su, yang menjadi guru besar dalam hal ilmu silat, di samping penyebaran agama Buddha yang dilakukannya pada saat itu. Sebagai bapak dari ilmu silat, tentu saja ilmu silat Tatmo Chow Su luar biasa, merupakan kepandayan yang menakjubkan sekali. Dia pun telah berhasil menciptakan berbagai ilmu silat yang sangat tinggi sekali, yang sangat terkenal adalah Kiu Im Chin Keng dan Kiu Yang Chin Keng. Di zamannya Tatmo Chow Su itu, justru tokoh rimba persilatan dan kalangan Keng Ong, Sungai Telaga, yang berada di Tionggoan merupakan tokoh silat yang sangat luar biasa, dengan kepandayan mereka yang aneh dan beraneka ragam. Keluar biasaan dari pengalaman yang dialami oleh Cakal Bakal Siaw Lim Siai itulah yang ingin dituturkan oleh penulis, di mana Tatmo Chow Su mengalami banyak sekali peristiwa mendebarkan hati, terlibat oleh urusan yang hebat menakjubkan. Bahkan Cersil yang akan kami ceritakan, merupakan Cersil yang mengupas beberapa peristiwa hebat dan mendebarkan hati. Mudahan saja Cersil Tatmo Chow Su berkenan di hati para pembacanya.